Oke, kita kencangkan menggunakan kunci 12, karena bautnya menggunakan baut 12 mili. Pada proses pemasangan ini, pastikan ketat ya, kawan-kawan. Tujuannya agar tidak terjadi panas pada titik penyembungan di terminalnya ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Seru Dikreasi, channel belajar dan inspirasi. Di kesempatan ini, kita akan belajar cara memasang change over switch atau yang biasa disebut dengan COS. Ini adalah handle yang berfungsi untuk mengkondisikan di posisi 1, 0, ataupun posisi 2. COS ini terdiri dari 2 inputan, disini seperti ini. Input 1 berupa PLN, dan input 2 berupa stabilizer. Disini nanti akan kita tamparkan input 1 atau PLN, dan ini adalah input 2. Kemudian, COS ini terdiri dari 1 output tentunya, 2 inputan dan 1 output. Disini sudah terpasang untuk kabel S, T, dan netral. Disini sudah kita pasangkan ke bass bar netral. Nanti kita pasang seperti ini ya, kita jumper. Ya, begini. Ada pun fasa S, T, dan netral kita sudah pasangkan. Setelah dari COS, akan kita sambungkan ke MCCB. Dan selanjutnya kita rangkai ke rangkaian kontrol yang lainnya, pada panel listrik 3 fasa ini. Baik, bagaimana cara pemasangannya? Mari kita saksikan video ini. Nah, disini kita contohkan pemasangannya satu kabel saja ya, kawan-kawan. Karena proses pemasangannya lumayan lama. Dan ini kita contohkan untuk pemasangan fasa R ya. Setelah kasih vinyl berwarna merah. Nah, seperti ini prosesnya, kawan-kawan. Kita jumper ya. Jadi untuk jumper sudah input beserta COS pada saat pembelian. COS ini saya beli secara online, kawan-kawan. Karena di daerah saya tidak tersedia. Oke, kita kencangkan menggunakan kunci 12. Karena bautnya menggunakan baut 12 mili. Pada proses pemasangan ini, pastikan ketat ya, kawan-kawan. Tujuannya agar tidak terjadi panas pada titik penyambungan di terminalnya ini. Oke, sudah terpasang. Dan kita lanjutkan untuk pemasangan sepatu kabel ke terminal MCCB ya. Seperti ini, kita pasangkan terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Ya, selanjutnya kita ukur. Dengan pengukuran seperti ini, tujuannya adalah agar panjang kabel bisa pas begitu ya. Tidak kita reka-reka. Karena kabel ini lumayan besar ya, 25 mili, kawan-kawan. Kalau seandainya terlalu panjang ataupun terlalu pendek, susah dalam proses penyambungannya. Karena kabelnya lumayan keras, kawan-kawan. Terima kasih telah menonton! Seperti ini kita ukur kembali untuk pemasangan sepatu kabelnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya kita pasangkan vinyl ya, berwarna merah, mewakili fasa R. Selanjutnya saya menggunakan seutas kawat seperti ini. Ini adalah kawat email yang biasa dipakai untuk sepul dinamo ya. Karena kabel serabutnya lumayan besar, jadi saya menggunakan cara seperti ini. Tunjuannya agar gampang pada saat proses pemasangan sepatu kabel, kawan-kawan. Tidak tersangkut begitu ya. Dengan menggunakan cara ini, tidak ada serat kabel yang tersangkut begitu. Jadi semuanya masuk ke dalam sepatu kabelnya. Selanjutnya kita press menggunakan pemasangan. Alat press hidrolik seperti ini ya. Saya menggunakan alat ini karena kabelnya lumayan besar, kawan-kawan. Kalau seandainya menggunakan tahan press kun yang biasa itu tidak bisa ya. Nanti hasilnya tidak maksimal. Dengan menggunakan alat press hidrolik ini, hasil penyembungan sepatu kabel akan lebih maksimal, tidak kendor dan tidak longgar tentunya. Terima kasih telah menonton! Ya seperti ini kawan-kawan hasilnya sangat mantap. Selanjutnya kita pasangkan ke terminal MCCB. Terima kasih telah menonton! selanjutnya kita pasangkan ke terminal MCCB. Oke sudah terpasang kawan-kawan. Baik untuk sementara waktu kita cukupkan video ini sampai disini. Karena fokus kita adalah pada proses pemasangan change over suite ya. Nanti akan kita lanjutkan untuk proses instalasi berikutnya. Ya baik demikian kawan-kawan cara pemasangan change over suite atau COS. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.